Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh akan menuntaskan penerapan penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Sungai Penuh, sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh terus mempercepat penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD bagi masyarakat di Kota Sungai Penuh. Dari total 19.000 target penggunaan IKD pada tahun 2023, namun baru terrealisasi sekitar 1.700 orang. Penggunaan IKD ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, dikarenakan dalam satu aplikasi dapat menyimpan berbagai dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Kartu Vaksin, hingga NPWP masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Dekamus Rizal mengatakan, kendala yang dihadapi di dalam penerapan IKD ini, banyak di antara masyarakat yang belum memiliki handphone Android, sehingga petugas tidak bisa mengunduh aplikasi IKD tersebut. 1.700 IKD yang telah kita laksanakan, sedangkan targetnya masih jauh, sangat jauh sekali. Mungkin insya Allah dalam tahun 2023 ini kami dapat mencapai targetnya sana, sehingga 19 ribuan. Yang sekarang ini ya dengan masyarakat itu ya kan terkadang ya memang kondisi ekonomi untuk masyarakat Kota Semuna yang terlalu sedang, itu banyak dari masyarakat yang belum mempunyai handphone Android. Mereka banyak menggunakan handphone yang sifatnya manual. Sebenarnya kalau saya aningmu dari masyarakat untuk IKD sangat besar sekali. Dekamus Rizal menambahkan pihaknya akan melakukan jemput bola agar penggunaan IKD di Kota Sungai Penuh untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Baik dengan cara mengarahkan masyarakat untuk datang ke Dinas Dukcapil, guna untuk mengunduh aplikasi IKD maupun dengan cara terjun langsung ke tengah masyarakat. Sehingga Kota Sungai Penuh bisa terhindar dari sanksi dari pemerintah pusat. Dari Kota Sungai Penuh, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.